Pemirsa Polres Sukabumi Kota kembali amankan 4 pelajar SMK di Sukabumi yang terlibat tawuran. Keempat pelajar tersebut terancam gagal mengikuti ujian nasional karena harus menjalani hukuman. Dari tangan pelaku, polis mengemainkan sejumlah senjat tetajam yang digunakan untuk melukai korbannya. Siswa dari dua sekolah menengah kejuruan di Kota Sukabumi kembali terlibat aksi tawuran yang terjadi di Jalan Pelabuhan 2 Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi. Aksi tawuran itu sempat membuat pengguna jalan ketakutan. Para pelaku tawuran tersebut langsung diamankan petugas kepolisian. Dari 30 pelajar yang diamankan, 4 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Aksi tawuran tersebut sudah direncanakan para pelajar dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu. Akibat kejadian tersebut, satu orang pelajar mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Kapolsek Gunung Guruh Ibtu Wahyudi menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan, tawuran tersebut sebelumnya direncanakan. Pasalnya sebelum aksi tawuran terjadi, para pelajar tersebut sempat melakukan komunikasi untuk melakukan tawuran. Namun di lokasi kejadian ada polisi yang sedang melakukan patroli sehingga aksi tawuran tersebut bisa dibubarkan. Aku yang diamankan, dari dua sekolah itu, yang pertama sekolah binat teknik itu 3 orang, yang dari SMK Pasundan sendiri 1 orang. Ini terkait semuanya sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Yang pertama mungkin dari binat teknik kemarin dijerat dengan pasal 170 ayat 1, untuk yang dari Pasundan 351 ayat 1. Sementara itu pihak sekolah mengaku tercoreng dengan kejadian tersebut. Pihak sekolah akan melakukan sanksi tegas dengan mengeluarkan anak tersebut jika terjadi tawuran kembali. Mudah-mudahan ini juga yang terakhir kalinya. Disayangkan juga ini ada satu kelas siswa, kalau kita kelas 3 ya. Saya tinggal mohon kepolisian tinggal kelepas ujian nasional aja tanggal 25, 26, 27, 28 Mei ya. Eh Maret, jadi kita harus meminjam mungkin ya selama 2 jam akan ujian. Karena berbasis komputer berarti ujiannya harus di sekolah. Akibat kejadian itu, para pelajar terjerat Undang-Undang Pasal 170 ayat 2 KUHP pidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Pelajar tersebut pun terancam gagal mengikuti ujian nasional berbasis komputer pada bulan Maret mendatang.